Kita masuk ke soal nomor 2. Ceritanya ini, aku punya soal ini. Yuk, kira-kira jawabannya apa nih? Satu, dua. Oke, kita lihat ya. 24 tahun datang dengan keluhan gatal. Pada sore, si popimentasi dikenalkan positif sama. Ini juga masih berhasil versi color. Ini kan nggak tahu ya, penyebabnya adalah jamur. Jamur apa? Yaitu malasizia purpur, kan? Nah, makanya kalau ceritanya jamur, kita pasti nggak pakai antibiotik. Ini antibiotik, antibiotik, antibiotik. Uh, udah satu doang ya, ketemu. Nah, soal bonus lah ya ini ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Lah, aku baru nyebut jawabannya. Yuk, apa nih? Ini bisa nih, tadi baru sebut nih jawabannya. Oke, ini gampang ya. Tadi baru sebut ya. 22 tahun, ini sama ya. Fluoresensi kuning emas, gitu kan. Ada sepama halus ya. Oke, malasizia purpur ya. Gampang ya. Oke. Ya, ini curang banget nih. Nah, kalau ceritanya nih yang mikrosporum kanis, tricofiton, epidermofiton, itu adalah dermatovita. Kalau ceritanya dia dermatovita, itu nanti nama penyakitnya adalah dermatovitosis. Oke. Nah, kalau ceritanya nih ada pertanyaan bagus. Kalau ceritanya ngomongin tentang pilihan terapinya, terbinavin atau ketokonazol, gitu ya. Itu pilihannya adalah ketokonazol. Karena gini, sebenarnya kalau UKMPPD, gitu ya, ini sekalian aja deh ya, sekalian bikin reviewnya, gitu ya. Nanti kan UKMPPD ngomongin tentang mykosis, gitu ya. Ngomongin tentang mykosis, gitu ya. Mykosis kan nanti kan cuman, ngomongin kan cuman tiga ya. Antara triasis versikolor, gitu ya. Abis itu ada ngomongin tentang tinea, gitu ya. Satu lagi pilihannya adalah kandidiasis, gitu kan. Kandidiasis, kandidiasis. Nah, nanti kalau cerita PPC, first drug of choice-nya itu adalah ketokonazol, gitu kan. Ketokonazol, sorry. Ketokonazol, 1x200 ya, biasanya 1x200 miligram. Terus nanti kalau kandidiasis, biasanya kita lebih pilihnya adalah nistatin, gitu kan. Kita pakenya adalah nistatin, gitu ya. Nanti kalau tinea tergantung. Kalau kapitis, kita pakenya adalah griseovulvin. Griseovulvin, gitu ya. Nah, nanti kalau ceritanya yang non-kapitis, yang non-kapitis, aku sih sukanya kan kayak, satu kan kepala, satu kan badan. Non-kapitis kan ada yang biasanya ada di, kayak di terang, gitu kan. Di trungkus, maksudnya kan. Kan kayak di badan, T, gitu kan. Makanya nanti obatnya juga depannya hurufnya T, gitu ya. Itu adalah terbinavin. Kan sama-sama T nih, terbinavin. Terangkus, gitu kan. Terbinavin, gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya nih, UKMPPD sih sebenarnya kita lebih pilih ya. Segala sesuatu kita obatinnya pakai first line-nya, gitu loh. Pakai lini pertamanya, gitu. Nah, kalau ditanya PVC pakenya apa? Ya, ketokonazol, gitu. Bahkan kayak tinea juga, apa namanya, gini sebenarnya ini kan kayak PVC lini pertamanya ketokonazol. Tinea, gitu kan. Kalau kapitis, griseo. Kalau non-kapitis, terbinavin. Kok candidiasis, nistatin, gitu. Nah, tapi kalau ceritanya nih, amit-amit nih, teman-teman lupa, gitu ya. Namanya juga kan, belajar kan nggak cuma kulit ya. Wajar banget dong manusia ya, lupa ya. Kalau ceritanya nanti amit-amit banget ya, lupa nih. Walaupun sebenarnya kan gampang nih ya. Satu ketokonazol, griseo terbi, satu ya nistatin. Kalau ceritanya lupa banget, kalau mau nembak, bahkan nembak jangan pakai terbinavin. Nembak tuh pakai ketokonazol, gitu. Karena nanti kalau ceritanya nih, kita sambil jalan ya, sambil kita lihat, selalu ada ruang untuk ketokonazol, gulungan azol-azol, ketokonazol, ya mikonazol, pada semua jenis jamur. Karena nanti kenyataannya, pada saat nanti kalian udah klinis, gitu ya, udah internship, oban jamur di musuh semesta cuma satu. Ya kalau nggak ketokonazol, ya mikonazol. Salah nggak? Ya nggak salah. Cuman ya ketokonazol atau mikonazol, itu bukan first line-nya. Tapi entah second line atau third line. Tapi selalu ada ruang untuk golongan azol. Ya hati-hati ya azol-azolan ini nggak boleh pada ibu hamil ya. Golongan-golongan azol ini nggak boleh pada ibu hamil. Oke. Gitu ya. Jadi kalau mau nembak, ya justru ketokonazol ya, bukan terbinavin ya. Gitu. Sip? Bisa ya. Semoga menjawab ya. Oke. Dari teman-teman lagi yang lain, adakah yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Kalau belum ada, mungkin kita sambil lanjut ya bahas jamur-jamuran yang lain ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang PVC, gitu kan. PVC yang banyak bapak malasisia furfur, spaghetti and meatball, hipopigmentasi, gitu kan, dengan sepamah halus. Nah, kalau yang dermatofitosis, itu penyebabnya tiga, gitu kan. Kalau tadi kan jelas malasisia furfur. Ini penyebabnya tiga, entah mikrosporum, trichoviton, atau epidermoviton, gitu. Nah, tapi ya penyebabnya apapun, ini antara tiga ini, ya manifestasi klinisnya sama. Kita kan klinisi ya, yang penting manifestasi klinisnya sama dan respon terhadap pengobatannya pun sama. Nah, biasanya manifestasi jelas nih kayak gini, biasanya dengan tepi yang aktif dan sentral healing, gitu ya. Nah, nanti kalau ceritanya kita lakukan pemirsaan dengan KOH, nggak mana hiva panjang, dengan tepta, gitu kan, atau dengan artrosporat, gitu. Nah, nanti mikrosporum, biasanya itu nyerangnya di kulit dan rambut, gitu kan. Kalau epidermoviton, dia biasanya kulit dan kuku. Kalau trichoviton, ini gampang, trichoviton tiga, gitu kan. Tiga, berarti bisa kena di tiga, tiganya. Kulit, rambut, dan kuku. Nah, nanti untuk penamaan penyakitnya, gitu ya, itu adalah tergantung, kenanya lokasinya di mana. Kalau lokasinya di kepala, gitu, itu namanya kapitis. Tangan, ya manus, kaki, ya petis, kuku, ya umium, jenggot, ya barbe. Ya, nanti kalau di badan, yang selain ada lokasi ini, ya namanya adalah tinea corporis. Ini gampang, ya. Ini kan kenanya di kuku, ya berarti ini adalah yang ungu, unium. Sama, ya. Jadi, teman-teman juga jangan ningung. Kalau namanya tinea ungu unium, ada yang bilang onycomicosis, itu sama, ya. Onycomicosis. Adalah penyebabnya jamur. Nah, nanti, yang pertama, nih, kalau ceritanya kenanya di kepala. Kenanya di kepala, itu macam-macam manifestasi klinisnya. Bisa jadi black dot, gitu kan. Bisa jadi black dot, bisa jadi gray patch, gitu ya. Gray patch. Habis itu, apa, gray patch, gitu kan. Bisa jadi kerion, satu lagi bisa jadi fafus, gitu. Bisa jadi fafus, gitu kan. Nah, apa namanya, bisa jadi fafus, gitu. Nah, sekarang nih, kita belajar dulu, yang menyebabkan mikrosporum kanis, gitu ya. Yang disebabkan mikrosporum kanis. Ini lumayan unik, teman-teman. Mikrosporum kanis, kalau teman-teman lihat, ini ada bintangnya. Nah, lihat ya, semua mikrosporum ini ada bintangnya. Ya, mikrosporum ada bintang-bintang. Maksudnya apa? Kalau ceritanya dia ada bintang, gitu ya. Dia ada bintang, kalau ceritanya dia ada bintangnya, gitu ya. Nah, dia itu, kalau ceritanya dilakukan wood slam, gitu ya. Dia itu akan berpendar warnanya kuning hijau. Nah, teman-teman belajar dua ya. Tadi kuning emas, punyanya malasesia purpur, kuning hijau, punyanya mikrosporum kanis, gitu ya. Mikrosporum kanis. Eh, mikrosporum kanis, mikrosporum, gitu. Punya mikrosporum terata-rata akan berpendar kuning hijau. Nah, nanti mikrosporum ini bisa nyebabin dua. Menyebabkan dengan tanda-tanda inflamasi, gitu ya. Nanti kalau jadi ada tanda-tanda inflamasinya, dia akan jadi kerion, gitu ya. Ya, tanda inflamasi itu apa? Misalnya, ada nanahnya, gitu kan. Ada nanahnya, terus ada demam, terus habis itu nyeri, gitu kan. Pokoknya gambaran-gambaran kayak polikulitis lah, gitu kan. Gambaran-gambaran kayak polikulitis, ini namanya adalah kerion. Nyebabnya adalah mikrosporum kanis, paling sering ya. Mikrosporum kanis ini biasanya. Ya, ini kalau ada tanda-tanda inflamasi. Tapi kalau menyerang, terus tanpa tanda-tanda inflamasi, gitu ya, itu nanti biasanya jadinya adalah gray patch. Tanpa tanda inflamasi, biasanya mikrosporum kanisnya, dia bersarapnya adalah di luar rambut. Ibaratnya nih, kalau aku punya polikul rambut, ini kayak gini, sorry ya gambarnya jelek, aku nggak bisa gambar, gitu kan. Jadi gini, dia tuh makannya di sini, jamurnya akan nempelnya di luar, gitu. Jamur itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Namanya juga makhluk hidup kan? Berarti dia akan butuh makan, supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Dia makannya dari mana? Nah, dia makannya dari kutikula rambut. Padahal kan sebenarnya yang lagi ngetrend tuh ya di salam-salam, ya kutikula rambut itu adalah yang bikin rambut ya tetap berkilau, shining, gitu kan. Nah, ya ini sekarang kalau ceritanya yang bagian lapisan luar rambutnya, kayak lapisan lilirnya rambutnya, dimakan, ya otomatis rambutnya masih terlihat berkilau nggak? Ya nggak, gitu kan. Makanya, apa namanya, nanti kelihatan rambutnya apa, rambutnya kusam, kayak sarungnya dicopot, gitu kan. Otomatisnya jenisnya gampang patah, gitu kan. Gampang rontok. Namanya adalah grey patch. Wajar ya, jadi warnanya abu-abu, kusam, gitu. Ini kalau tanpa tanda inflamasi, ya tanpa tanda inflamasi, kalau ada dengan tanda inflamasi, ketriot. Nah, kalau cerita itu makannya di luar, namanya adalah ektotrix, gitu kan. Ektotrix, gitu kan. Ektotrix. Wajar ya, ekto, artinya di luar. Kalau jamurnya di luar. Kalau jamurnya di dalam, namanya adalah endotrix, gitu kan. Ada di dalam. Kalau tadi makannya di luar, ada juga yang bisa makannya adalah di dalam, gitu kan. Di dalam. Nah, kalau cerita di dalam kebalikannya, gitu kan. Jadi, dalamnya itu kopong. Apa namanya, jamurnya makannya isi rambutnya, gitu loh. Isi rambutnya. Jadi, dari luar, gitu ya, dia itu bagus-bagus aja. Rambutnya tetap warnanya hitam, gitu. Tapi ya dalamnya kopong. Ya, ujungnya ya sama. Gampang putus. Cuman kan masih hitam nih luarnya. Masih berkilau, kan. Nah, makanya namanya adalah black dot, gitu. Ini penyebabnya adalah trikoviton. Trikoviton tonsuran, gitu kan. Ingatnya biar gampang gimana. Ingatin aja kayak, ya, ini ke dalamnya kebanyakan jamur. Beratnya bertonton, gitu kan. Keberatan, makanya dia patah. Trikoviton tonsuran. Black dot atau nama lainnya, ini cara penyerangannya. Ini adalah jamur-jamur yang endotrix, ya. Dia makannya dari dah, belum. Ecto dari luar, endo dari dalam. Ada juga yang namanya fafus. Kalau fafus, ini penyebabnya adalah trikoviton skoleini. Nah, nanti khasnya, gitu ya. Dia tuh kayak bentukannya kayak sarang lebah. Lihat, ya. Kuning-kuning, krusta-krusta kuning, kayak gini. Dan biasanya sebelum kayak gini ada skutula. Skutula tuh apa? Skutula tuh benjolan, kayak begini. Nah, nanti benjolan ini isinya adalah misel, lemak, debris, gitu kan. Epitel, gitu kan. Terus nanti dia pecah. Kalau cerita pecah, nanti bau banget. Baunya adalah kayak bau tikus. Dibilang ini adalah mausi, odor, gitu kan. Terus nanti kalau pecah, jadinya adalah krusta, gitu kan. Adalah krusta kayak begini, gitu ya. Warnanya kuning. Nah, sekarang kita bahas sih. Lebih detail, satu-satu. Nah, yang tadi ya, gray pet sama krion. Sama ya, penyebabnya sama-sama mikrosporum. Kalau dengan tanda inflamasi, ini adalah yang krion. Jadi ada yang gatel, basah, ada nanahnya, ada demam. Wajar ya, bernanah yang namanya juga bertanda-tanda inflamasi. Nah, tapi kalau ceritanya tanpa tanda inflamasi, ini adalah gray pet. Ya, sama yang mikrosporum. Ya, sama-sama warnanya hijau. Cuman apa? Ingetin tadi, dia itu adalah yang ectotrix ya. Dia adanya di luar ya. Ectotrix gitu. Dia makan kutikula rambut, gitu kan. Makanya jadinya warnanya kusam. Makanya warnanya abu-abu. Ya, rambutnya abu-abu. Ya, oke. Nah, kalau ceritanya yang black dot, satu ectotrix, berarti yang satu adalah endotrix gitu ya. Endotrix, dia adanya di dalam. Keberatan tuh bertonton, gitu kan. Keberatan patah deh. Teton, surang. Tapi kutikulanya masih intact ya. Makanya warnanya hitam. Black dot, gitu. Nah, nanti kalau yang favus, trikofitonskole ini, ada sekutulannya, dia biasa benjolan. Nanti, apa namanya, kalau pecah bau, ya baunya adalah mousiodor. Ya, sama ya tadi ya. Mousiodor, nanti akan terbentuk rustat tebal kekuningan yang kayak sarang lebah. Gampang ya. Nah, nanti sekarang untuk tata laksa. Eh, sorry. Nah, itu kalau ceritanya kenaknya di kepala. Nah, kalau ceritanya kenaknya di tempat lain, ya tergantung di mana. Ini kuku ya. Kuku berarti tinea unguyum. Kalau yang ini di mana nih? Ini ada di kaki. Ya, nggak di kaki. Berarti namanya tinea pedis, gitu kan. Terus kalau ceritanya ini di badan, korporis. Di daerah sekitar jenggot, namanya adalah tinea barbe, gitu kan. Terus ini di daerah selangkangan, tinea kruris, gitu kan. Tinea kruris, gitu kan. Nah, kalau yang ini apa? Ini adalah, tunggu, aku jadi lupa. Ini, ntar kok aku jadi lupa sih. Tinea yang ini oleh tinea konsentrikum, gitu kan. Jadi, dia itu bentukannya itu adalah kronis, gitu. Jadi, kan sebenarnya dia itu kan tepinya aktif dengan central healing. Nah, ini kelihatan ya. Tepinya ini adalah, apa namanya, tepinya ini lebih aktif nih. Cuma dia biasanya lacingnya bentuknya kronik, gitu kan. Dan bentuknya seperti genteng-genteng ya. Tinea konsentrikum, nih. Penyebabnya tinea konsentrikum. Aku jadi lupa. Nah, nanti ya, coba. Nanti aku sambil lihat lagi. Nah, nanti sekarang tata laksananya apa tadi. Sekarang lihat dulu. Dia itu lokasinya di mana. Apakah di kepala atau di bukan kepala. Kalau di bukan kepala, tadi kan adiknya di trungkus, gitu kan. Di trungkus. Makanya depannya T, gitu kan. Terbinavin. Terbinavin, apa namanya, satu kali sehari selama dua minggu. Kalau lacingnya banyak, terbinavin, satu kali dua lima puluh, gitu kan. Selama dua minggu. Tapi kalau ceritanya pada kepala dan kepada kuku, itu beda. Tadi kalau kepala, dia pakenya adalah Griseo fulfin, ya. Griseo fulfin, gitu kan. Nah, ini ya. Griseo fulfin, 20-25 mg per kilo per hari. Nah, nanti shampoo-nya juga jangan lupa. Biasanya bisa pakai Selsun, gitu ya. Selenium sulfida, 1%. Atau bisa pakai shampoo ketokonazol, 2%, 2 hari sekali selama 2 minggu, gitu. Nah, kalau timnya umuyung, beda sendiri juga. Ini kuku. Sebenarnya kan, tadi kan aku cuma ngebaginya dua, ya. Apakah dia kapitis atau dia non-kapitis. Nah, sebenarnya kan kuku itu termasuk non-kapitis, gak? Iya kan. Makanya dia bisa pakai terbinavin, 1x2.50 selama 6 minggu. Kalau tangan, kaki, kalau kaki 12 minggu. Cuman gini. Itu kan sebenarnya keluhannya cuma kuku, ya. Tapi harus minum obat lama banget, tuh. 6 minggu, setiap hari. Kayak agak remeh, gak sih? Maksudnya, lu cuma keluhan tangan tapi minum obat harus rutin itu. Nah, makanya tuh kayak compliance pasien tuh jelek banget, gitu. Makanya sekarang lebih populer itu adalah dosis denyut, gitu. Nanti dosis denyut itu adalah dengan menggunakan itrako nazol, gitu kan. 2x200 selama 1 minggu nanti istirahat 3 minggu. Maksudnya gimana, gitu. Jadi kan kayak denyut, ya. Denyut itu kan ada yang kayak lup-dup, 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 gitu kan. Kayak ada dua fasenya, gitu. Jadi nanti ada fase on dan fase off, gitu. Jadi ini nanti kalau ceritanya satu minggu nih, ini ceritanya week 1, ini week 2, gitu kan. Ini week 3, gitu ya. Ini week 4, gitu kan. Week 4. Nah, nanti di week 1, gitu ya. Di week 1, gitu ya. Di week 1, ini nanti dia on, gitu kan. Dia on. Dia minum 2x200 200 miligram, gitu kan. Selama 1 minggu, gitu kan. Nanti di week 2, week 3, dan week 4-nya dia off, gitu kan. Dia off. Nah, ini selama 1 bulan ini. Ini namanya adalah 1 denyut. Kalau ceritanya dia adalah tinea manus, gitu ya. Sorry, dia adalah umu minum yang ada di manus, kuku tangan dia cukup 2 denyut. Tapi kalau ceritanya 2 denyut ya kuku tangannya, kalau ceritanya kuku kaki, nanti 3-4 denyut. Bisa diikutin ya. Maksudnya dosis denyut ya ada on, off. On, off, gitu ya. 2x200. Dan ternyata dengan compliance yang minum 1 minggu berdenyut-denyut kayak gini, compliance-nya lebih bagus. Makanya sekarang di sofa MPD jarang tuh ditanyanya terbinavin. Gitu ya. Jadi lebih seringnya pakai ini, trakonaso. Gitu ya. Oke. Sip, sampai sini dulu. Dari teman-teman, ada yang mau didiskusikan dulu kah? Kalau belum ada, gantian aku nih yang nanya. Coba yuk kita jawab nih soal nomor 4. Kira-kira apa nih jawabannya? Yuk. Satu, dua. Sekalian nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira ini kan diagnosisnya apa? Tineakapitis yang mana sih? Ada yang bisa jawab? Oke, ini ada yang nanya kau ha ya. Boleh, nanti aku jelasin. Nah, ayo, tineakapitisnya yang mana? Diantar orang tuanya, botak dan gatal, alopecia. Setuju. Jawabannya bukan quatrimagel, bukan mikonagel. Ini kan anti cacing. Ini kan antibiotik. Setuju. Pakainya grisium pulvin. Nah, tapi ini tineakapitisnya yang? Oke. Setuju ya. Dia kan terambutnya abu-abu dan mudah rapuh ya. Ini tineakapitis gitu ya. Terutama ini yang lebih pasti ini adalah yang grey patch. Yang grey patch. Oke. Sip ya, mantep ya. Oke. Nah, nanti ceritanya untuk KOH. Nah, nanti KOH itu akan ada dijelasin sih nanti gini. Menurutnya begini. KOH itu, aku jawabnya di sini aja ya. Nggak apa-apa ya. Nanti sebenarnya dijelasin juga. KOH itu sebenarnya adalah untuk melisiskan keratin gitu loh. Jadi, dia adalah untuk melisiskan keratin. Nanti ada yang biasa kita pakenya adalah 10, 20, atau 30 gitu kan. Kalau ceritanya keratinnya itu tebal gitu ya. Kita pakenya adalah KOH yang pekat. Misalnya, ini kalau keratin tebal. Biasanya pada kuku, pada daerah scalp. Itu kan keratinnya tebal tuh ya. Makanya butuh lisisnya yang kencang gitu kan. Nah, itu biasanya kita pakenya adalah yang 30%. Kebalikannya, kalau ceritanya dia, apa namanya, keratinnya itu dikit gitu ya. Nah, keratinnya dikit, itu kita pakai yang tipis-tipis aja 10%. Itu adalah yang rambut. Nah, kalau ceritanya rambut, itu kita pakenya adalah KOH 10%. Ya kan tipis ya, keratinnya gitu kan. Gak aja kayak begini doang, tipis ya. Gak usah yang kencang-kencang, eman-eman, sayang gitu kan. Makanya cukup 10%. Nah, sisanya gimana? Kalau kulit biasa, itu adalah 20%. Jadi, 10% itu rambut, 20 kulit, 30 kuku. Nah, tapi nanti kalau cerita ada juga yang bilang gitu kan. Ada 20%, ada juga yang bisa bilang kuku dan kulit ya, cingkailah ya gitu. Yang jelas, yang pasti tidak terbantahkan itu yang rambut, itu 10%. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, sip, sama-sama. Nah, lanjut lagi, kita masuk ke soal nomor 5. Yuk, kira-kira apa nih jawabannya? gampang nih. Satu, dua, satu lagi. Oke, mantap. Gampang ya. 40 tahun dengan keluhan kukunya mudah patah gitu kan. Sejak 3 bulan yang lalu, sering menggunakan sepatu bus basa sepanjang hari. Pemeriksaannya, gambarannya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, berarti ini apa nih? Tinea juga ya, tinea umuyum ya, kukunya mudah patah gitu kan. Tentang lebih banyak tinea pedis, apa tinea umuyum berdaerah pedis gitu. Tata laksana yang tepat gitu kan. Pilihannya kan, kalau nggak pakai itrakenazol ya terbinavin, tapi terbinavin bukan untuk dosis denyut. Ketokonazol bukan first drug of choice, kan griseo juga bukan. Nah, ini bukan dosis tunggal ya, setuju banget. Dosis denyut, 2x200, dalam satu minggu, nanti minimal ini adalah 3-4 denyut. Very good. Oke, lanjut lagi ya, ini nggak ada kesusahan ya, kurasa ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk soal nomor 6. Kira-kira apa nih jawabannya? Yuk, ini gampang. Perempuan datang ke dokter, keluhannya gatel pada punggung dan perut. Lasingnya tinggi dengan central healing. Kauhannya ada hivah panjang dan artrospora. Oke, very good ya, gampang banget. Karena keluhannya ada di punggung, gitu ya, makanya bukan di selang tangan, gitu, bukan, sorry, apa, ini adalah tinea korporis. PVC kan dia harusnya hipopigmentasi, nanti kalau kandidiasis, dia adalah dengan, apa namanya, lesi satelit, gitu kan, nanti dengan lesi satelit, kalau psoriasis, nanti dia biasa dengan penebalan pada kulit, ini besok ya akan dibahas ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, tentang jamur yang terakhir, ya itu adalah kandidiasis. Tadi kita udah belajar, kalau PVC, dia adalah hipopigmentasi dengan sekoma halus. Kalau tinea, itu adalah dengan tepi aktif dan central healing. Nah, sekarang yang kandidat, kalau yang kandidat, itu adalah dengan lesi satelit, gitu kan, gambaran kesen yang biasa di daerah-daerah lipatan, gitu kan. Nah, ini ya lesi satelit itu maksudnya kayak gini, jadi kayak ada lesi utamanya nih ya, lesi utama, terus nih, lihat tuh, tik, nah, ini lesi satelit ya, nah, ini lesi satelit, gitu kan, ini juga lesi satelit, gitu, nah, ini ya lesi satelit. Nanti kalau cetanya dilihat dengan KOH, dia pengen tuh kayak teman-teman yang lain, tapi, sayangnya nggak bisa, makanya dia bilangnya kayak Seudohiva dengan Bastosora. Nah, terus habisnya ada cetanya laksananya, tadi ya, biasanya dengan menggunakan nistatin ya, kalau cetanya kenanya di mulut, ya nistatin, 4 kali sehari, 1 mili, biasanya. Nah, nanti kalau yang dikenanya di kulit, biasanya pakai golongan azol sih, itu kan, nikonazol 2%, selama 2 minggu, itu nanti sistemiknya flukonazol, atau itrakonazol. Tapi hati-hati ya, nggak boleh pada ibu hamil. Dia bisa kena di kulit, bisa juga kena di mulut, gitu. Kadang-kadang, ada yang suka dibilang nih, apa bedanya sama oral heri leupoplakiya. Jadi kan sama-sama bercak putih-putih pada mulut. Cuma bedanya gini, kalau oral heri leupoplakiya, dia nggak bisa dikerok sama sekali. Kalau kandida itu, dia masih bisa dikerok. Ini yang oral heri leupoplakiya itu, tidak bisa dikerok, gitu kan. Dan biasa kan, heri, gitu loh. Maksudnya kayak dia agak berjonjot-jonjot, gitu kan. Biasanya berjudulnya, biasanya kayak papilnya itu loh yang kena. Dan ini biasanya akibat infeksi virus, EBV. Nah, ini biasanya adalah lesi pre-anker. Jadi, tata laksananya apa? Kalau kayak begini, ada oral heri leupoplakiya, jangan lupa di biopsi, gitu kan. Untuk tata laksana lanjutan, diagnosisnya juga. Oke. Nah, kadang-kadang, yang menjadi menarik, ini kadang-kadang si kandida itu suka nempel pada dermatitis popok. Dermatitis popok kan seajarnya sebenarnya itis. Itis itu artinya kan radang. Ya enggak? Radang pada kulit, gitu kan. Radang pada kulit dermatitis. Radang pada kulit akibat penggunaan popok, gitu kan. Akibat penggunaan popok. Ini biasanya akibat orang tuanya yang agak males atau agak jorok. Jadi, jarang ganti popok. Padahal sebenarnya kan fesisnya anak-anak, terutama yang masih bayi, gitu ya. Bayi-bayi kecil, gitu kan. Fesisnya kan agak bersifat asam, gitu kan. Ada bersifat asam, gitu. Dan padahal kulitnya itu tipis, gitu kan. Jadinya agak terjadi gesekan, gitu kan. Agak terjadi gesekan, teriritasi, deh. Teriritasi. Dan itu kan tapi di satu sisi juga daerah yang lembab, gitu kan. Dan gelap. Sangat ideal buat jamur tumbuh, gitu kan. Makanya nanti khasnya kalau dermatitis popok, harusnya kan cuma lesinya sebatas popok doang. Tapi nanti hati-hati kalau ada lesi setelitnya nih kayak begini, gitu ya. Nah, ini berarti udah ada kandidiasis superinfeksi. Nanti tata laksana utamanya tetap ya. Jangan lupa ganti popok lebih sering. Kan itis, sadang. Makanya jangan lupa kasih anti-radang. Anti-radang bisa pakai yang anti-radang ringan, ding okside dua kali sehari. Atau kalau berat, hidrokortison. Tapi jangan lupa kalau udah ada kandidiasis kayak gini, ini jangan lupa ya, ditambahin sama anti-jamurnya. Yaitu ada mikro. Nah, so. Gitu ya. Gampang ya. Oke. Sip. Nah, ini sekarang kita ngomongin jamur in general. Tadi ya, kapan sih pakai 10, 20, 30 terjawab ya. 10 kalau cetanya dia tipis, rambut, 20 kulit, 30 kalau yang tebal, kuku atau scalp. Nanti kalau biasanya gram, kita juga sekalian pakai kawada kandida, karena biar untuk pewarnaan. Kalau kultur, biasanya jamur itu pakainya adalah sebuah rotixtrose, agar wood slime bisa digunakan. Tadi kita belajar kuning emas itu, tinea verticolor, karena penyebapan malasihnya purpur. Kuning hijau, ini aku tulisnya dia malasihnya purpur. Ini di cross-forum, kuning hijau, ini biasanya pada tinea capitis. Terus merah bata, nanti kita belajar pada erythrasma. Ini penyakit favorit aku nih, karena gampang erythrasma erit, nanti oleh kulitnya warnanya merah, wood slime-nya juga warnanya merah, obatnya pun erit, eritromisin. Nanti kita akan bahas. Terus nanti vitiligo, dia biasanya warnanya adalah putih, terus abis itu nanti toseudomonas ini warnanya toska biru. Ini gampang ya, ini rambut, ini kan warnanya hijau ya, ini adalah biasanya tinea capitis, ini yang merah nih, ini merah biasanya pada erythrasma. Gitu? Oke. Sip. Ini ada pertanyaan masuk. Kalau gold standar, kaoha atau wood slime? Kaoha dong, kan wood slime kan belum tentu muncul. Ya, kaoha tetap ya, nanti kelihatannya apa. Oke. Sip. Ada lagi kah dari teman-teman yang mau didiskusikan? Kalau belum ada, yuk kita sambil lanjut nih. Kita masuk ke soal nomor 7. Nah, kalau aku nomor 7 kayak gini, kira-kira diagnosisnya apa, terus jawabannya apa. Yuk, aku tunggu nih. Satu. Dua. Oke. Ini diagnosisnya apa nih kira-kira? Oke. Benar ya, ini diagnosisnya dermatitis popok ya. Keluhannya bercak merah hingga pantat. Jarang nggak dipopok nih ya, kata kuncinya. Jarang nggak dipopok. Erythema batas tegas, tapi nggak ada lesi satelit. Penyebabnya jamur. Bukan dong, kan nggak ada lesi satelitnya. Ganti popok lebih sering gunakan pelembab, betul. Ganti yang lebih besar. Bukan lebih besar, tapi ganti yang lebih sering. Bukan cukup dikompres, gitu kan. Dan ini kan bukan bakteri ya. Makanya nggak perlu hati biotik. Setuju. Makanya ini jawabannya adalah yang C ya. Oke. Sip. Mantap. Lanjut lagi. Eh, udah. Oke. Sampai sini dulu dari teman-teman tentang infeksi jamur keseluruhan. Adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau belum ada, aku, oh boleh-boleh yuk sambil diketik. Kalau belum ada, sekalian nunggu temannya ngetik nih. Sekalian cek ombak speed yang segini, kecepatan nggak? Atau kelambatan? Cukup ya. Satu cukup. Yang lain gimana? Kecepatan kah? Kalau kecepatan nggak apa-apa. Bilang aja biar aku lambatin. Agak kecepatan. Satu kecepatan. Kalau yang lain? Cukup. Oke. Ini sambil kita nunggu nih yang temannya ngetik nih. Oh, kecepatan. Hah? Diwulas singkat untuk membagian yang tiga. Oh, gitu. Apa namanya gini? Oke. Ini jawab satu-satu ya. Mykonazol untuk anak-anak dermatitis popok. Gini, kalau ceritanya... Oh, kecepatan. Pada bilang kecepatan ya? Yaudah, oke. Nanti diplanin ya. Gini, kalau ceritanya Mykonazol ya. Kalau Mykonazol, gini. Prinsipnya gini. Kalau ceritanya dia itu adalah terapinya itu adalah terapi... Bentar, bentar. Wait, wait. Wait, wait. Ayo. Wait, wait, wait. Bentar. Bentar, bentar. Ngeheng. Gini, kalau ceritanya dia itu terapinya itu adalah terapi topikal. Dia terapi topikal. Terapi topikal itu...